Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana keadaannya masih stabil? Salam stabil Untuk kita semua Semoga kita masih terus diberikan kestabilan kesehatan Ekonomi serta kehidupan Agar kita terus bisa berpikir, bertindak dan berperilaku stabil Di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini Kali ini kita akan ngebahas Kata-kata yang ada di dalam KBBI lagi Dalam Kamus Besar Bahasa Irlandia Kamus Besar Bahasa Indonesia Yang menjadi pedoman kita dalam berbahasa Indonesia Dan menjadikan Saya ingin terus belajar banyak diksi-diksi Yang ternyata ada banyak hal yang saya tidak tahu Ada banyak kata-kata yang tidak pernah saya dengar Atau saya tidak pernah tahu dan akhirnya saya pelajari Nah kali ini kita akan belajar kata-kata Yang ada dalam istilah di bidang hukum Kenapa saya ingin bahas? Karena hukum adalah sesuatu yang dekat dengan kita Dalam kehidupan kita sehari-hari Segala kelakuan kita itu dirangkai di dalam hukum yang ada Baik itu hukum negara, hukum adat dan banyak hukum agama juga ada Jadi banyak norma-norma dan hukum-hukum yang Mempengaruhi gerak-gerik kita sehari-hari Termasuk di dunia digital Kan ada undang-undang ITE yang mengatur bagaimana kita berperilaku di dunia digital Nah itu dia kenapa kita harus kayaknya Dan perlu tahu apa-apa aja istilah-istilah yang ada di dalam ilmu hukum Jadi gak harus punya basic ilmu hukum atau sarjana hukum atau magister hukum Tapi kita cuma perlu tahu kayaknya hal-hal yang dekat dengan kita Ya hukum-hukum apa aja Eh istilah-istilah hukum apa aja yang terangkum di dalam KBBI Nah ini akan saya jelaskan bersama makna-maknanya Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Jika kalian merasa bahwa konten saya dan channel-channel saya bermanfaat Memberikan wawasan serta menambah informasi yang bermanfaat untuk kehidupan kalian Gak ada salahnya klik tombol subscribe atau berlangganan Nyalakan loncengnya untuk tahu update-update terbaru channel saya Kemudian klik like kalau kalian menyukainya Dan berikan komentar-komentar positif yang membangun Agar channel saya serta konten-konten saya bisa terus berkembang dan maju Ya apa aja Kali ini kita akan membahas istilah-istilah ilmu hukum yang ada di dalam KBBI Ayo Mari belajar Bahasa Indonesia Kita boleh bangga dengan bahasa asing Tapi jangan asing dengan bahasa sendiri Nah istilah ilmu hukum lainnya yang ada dalam KBBI Ada yang disebut dengan Bambang Bambang memiliki beberapa pengertian Tapi kita bahas berdasarkan ilmu hukum Bambang dalam ilmu hukum artinya adalah melarikan seorang gadis Tapi ini khusus di daerah Palembang dan masuk ke dalam bahasa Arcais Jadi Bambang dalam istilah ilmu hukum yang ada di Palembang disebut dengan melarikan gadis Semoga bermanfaat untuk kita semua Nah istilah ilmu hukum selanjutnya yang ada di dalam KBBI Ada yang disebut dengan Banding Nah ini sering kita denger nih Mengajukan Banding dan segala macem Tapi apa kira-kira pengertian secara resminya Nah ini Banding berdasarkan KBBI memiliki pengertian pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan Oleh pengadilan yang lebih tinggi Atas permintaan terdakwa Atau jaksa naik apel Itu istilahnya Jaksa naik apel Contohnya kalau misalnya Seseorang sudah diputus bersalah oleh pengadilan negeri Maka dia boleh mengajukan Banding Untuk pertimbangan pemeriksaan ulang lagi atas kasusnya Di pengadilan yang lebih tinggi Yaitu pengadilan tinggi Jadi kalau dia sudah diputus bersalah di pengadilan negeri Dia bisa ajukan Banding ke pengadilan tinggi Semoga bermanfaat untuk kita semua Nah istilah ilmu hukum lainnya yang ada dalam KBBI Ada yang disebut dengan Bangan Bangan ini dalam ilmu hukum artinya adalah perjanjian atau perikatan Tapi ini khusus di Lampung Jadi ini kayak semacam bahasa Lampung Masuk ke ranah hukum Artinya adalah perjanjian atau perikatan Yang dikenal dengan istilah Bangan Semoga bermanfaat untuk kita semua Istilah ilmu hukum yang ada di dalam KBBI selanjutnya Ada yang disebut dengan Barang Bukti Nah ini kita sering dengar Pasti lah Barang Bukti Tapi kira-kira apa artinya di dalam KBBI Nah ini dia Barang Bukti dalam KBBI artinya adalah Benda yang digunakan untuk menyakinkan hakim Akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya Barang yang didapat atau barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara Nah itu adalah definisi dari Barang Bukti Jadi Barang Bukti lagi sekali lagi adalah Benda yang digunakan untuk menyakinkan hakim Akan kesalahan terdakwa yang ada terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya Jadi Barang Bukti itu adalah benda yang digunakan untuk menyakinkan hakim Akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya Atau kata lainnya adalah Barang Bukti adalah barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam sebuah perkara Semoga bermanfaat untuk kita semua Nah istilah ilmu hukum lainnya yang ada dalam KBBI Ada yang disebut dengan Barang Gawan Barang Gawan dalam istilah ilmu hukum artinya adalah Harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan Yang bukan merupakan harta bersama Nah ini kayaknya sebelum menikah mungkin si laki-laki punya mobil Si perempuan punya mobil Nah mobil-mobilnya ini dibawa ke dalam pernikahan Tapi bukan termasuk harta bersama Nah itu disebut dengan Barang Gawan dalam istilah ilmu hukumnya Semoga bermanfaat untuk kita semua Nah istilah dalam ilmu hukum selanjutnya yang ada dalam KBBI Ini adalah Barang Kalakeran Barang Kalakeran ini artinya adalah Harta kerabat yang tidak dibagi-bagi Tapi ini khusus untuk di Minahasa Jadi kalau istilah hukum di Minahasa itu ada yang disebut dengan Barang Kalakeran Atau istilah lainnya adalah Harta kerabat yang tidak dibagi-bagi Semoga bermanfaat untuk kita semua Nah istilah selanjutnya dalam ilmu hukum yang ada di dalam KBBI Ada yang disebut dengan Barang Sulur Barang Sulur ini dalam ilmu hukum artinya adalah Harta yang dibawa ke dalam perkawinan Yang merupakan hasil usaha mempelai pria Jadi kalau seandainya ada laki-laki menikah Kemudian membawa sebuah harta Atau membawa harta ke dalam sebuah perkawinan Dan dia mempelokang, kelamirkan itu sebagai harta bersama Nah itu disebut dengan Barang Sulur Tapi ini khusus untuk di Jawa Barat Jadi kayak semacam hukum adat di Jawa Barat Barang Sulur Harta yang dibawa ke dalam perkawinan Yang merupakan hasil usaha mempelai pria Semoga bermanfaat untuk kita semua Nah istilah ilmu hukum selanjutnya Yang ada di dalam KBBI Ada yang disebut dengan Barang Tua Nah barangnya udah tua Iya itu juga sih Tapi istilah ilmu hukumnya yang ada dalam KBBI ini artinya Barang tua memiliki pengertian Barang yang berupa harta warisan Yang tidak dapat dibagi Karena harus tetap dipegang oleh anak laki-laki tertua Nah ini untuk adat hukum di Lampung Jadi kayak semacam hukum perdata Yang mengatur tentang pembagian harta warisan Tapi khusus untuk masyarakat Lampung Jadi semacam hukum adat di Lampung Ada istilah yang disebut dengan Barang Tua Yang memiliki pengertian Barang yang berupa harta warisan Yang tidak dapat dibagi Karena sudah menjadi milik Atau sudah dipegang oleh anak laki-laki tertua Begitu Ilmu baru bagi kita semua Bagi saya juga terutama Semoga bermanfaat Nah untuk kali ini itu aja dulu Istilah-istilah ilmu hukum Karena kalau mau dibahas semua Banyak sekali Tapi untuk beberapa yang tadi sudah saya sampaikan Semoga memberikan informasi Dan menambah wawasan Dan menambah wawasan saya sebenarnya Karena banyak tadi istilah-istilah ilmu hukum Yang saya juga belum tahu Dan saya juga akhirnya tahu Ada istilah-istilah hukum Yang ada di Khusus untuk di daerah-daerah tertentu Jadi gitu Mungkin kita sudah sering dengar Ada istilah hukum Semerti Barang Bukti Tadi Arbitrase dan sebagian macamnya Tapi kita mungkin belum paham Saya terutama Terhadap Definisi atau maknanya Atau artinya Yang resmi Yang ada di dalam KBBI Nah itu saja mungkin Kali ini Untuk bagian keberapa nih Atau bagian kedua mungkin Ilmu hukum Yang sudah pernah saya bahas juga sebelumnya Dan ini adalah bagian keduanya Semoga apa yang saya sampaikan Bisa menambah wawasan Buat saya Dan buat kita semua yang menonton Memberikan informasi yang bermanfaat Bagi hidup saya Dan hidup kalian Agar kita bisa Sama-sama Mempelajari Dan sama-sama mengenal Istilah-istilah ilmu hukum Yang ada di Indonesia Ini yang terangkum Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia Tentunya Itu saja Sekali lagi Jika kalian merasa Bahwa konten dan channel-channel Eh kebali Channel dan konten-konten saya Bermanfaat Memberikan wawasan Atau menambah informasi Yang bermanfaat Bagi hidup kalian Bisa kalian Klik tombol berlangganan Atau subscribe Karena itu semua gratis Tidak dipungut biaya Berikan saya Komentar Yang sifatnya membangun Agar konten dan channel-channel saya Terbalik lagi Agar channel dan konten-konten saya Bisa terus berkembang Ke arah yang lebih baik Dan semakin maju Kedepannya Gitu Akhir kata Salam stabil Stabil Semoga kita terus diberikan Kestabilan kehidupan Ekonomi Serta kesehatan Agar kita terus bisa Berpikir Bertindak Dan berperilaku stabil Di tengah-ketengah Kondisi yang semakin tidak stabil ini Sekali lagi Terima kasih Sudah menyaksikan Mohon maaf Jika ada salah kata Atau Pengucapan Tidak ada maksud lain Selain memperkenalkan Bahasa Indonesia Dan belajar Sama-sama belajar Bahasa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh